This is what I do for fun, not what I do for living Oke, sekarang waktu melunjukkan jam 2 lewat 22 Kondisi sebelum summit attack Gus, aman? Aman, aman Kita harus summit Samit Lu ga ikut ini Aduh, sayang Lan Jodur mulu, itu nyaki Belum summit, biasa anak-anak kampung Kita ikinkan Oh iya Sekiranya iya Tidak ada dikinginin Apa iya? Ini Badai dong berarti Ya, pokoknya ikutin terus Gimana perjalanannya Nanti bakal sambil di Record di jalan Udah Pagi ini pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 3 pagi Saya Wahyu Dan Bagus Melanjutkan perjalanan Untuk summit Ke Puncak Sejati Dan Puncak Raja Balik Akan tetapi Kedua teman kami Yaitu Tisna dan Roland Memutuskan untuk tinggal di tenda Entah kenapa alasannya Tapi Mereka bilang Mereka tidak ingin ke Puncak Di belakang kami Ternyata ada satu orang yang menyusul Ternyata Dia sedang melakukan solo hiking Dan mendirikan tenda Di Camp Gajahan juga Kami pun Mengajaknya untuk Berjalan bersama Oke teman-teman Sekarang kita sampai di Yang namanya Tanjakan PHP Ada sedikit quotes di bawahnya Yaitu Masih Mau di PHP-in Gatau kenapa yang namanya Tanjakan PHP Kalo menurut lu kenapa Kayanya ngebohong sih Tanjakan Bohongnya Soalnya Ini ngarahnya Puncak Nah Cuma feeling gue ini Feeling good Puncaknya masih Kelengkap lagi sih Pokoknya Ikutin terus Kejalanannya Oke teman-teman Sekarang kita sampai di Di pos 3 Atau yang bisa disebut Zoro Mas Disebut Zoro Kenapa mas? Kurang Kurang Mas Yang pasti Zoro One Piece Gapernah kesini Atau apalagi Nimbangin pedangnya Disini gak mungkin Nah Pos 3 ini Memiliki kesinjian 2900 Meter Di atas permukaan Laut Jalan yang selanjutnya Tetap di Jalan yang selanjutnya Sini Bursa naik Atau Oke mas Sekarang Sampai mana kita mas? Kita sampai Tanjakan si Ginjal Si Seginjal Kurang Gak ada penjelasannya Kira-kira kalo dari sini ke puncak Berapa menit lagi? Perkiraan sampai puncak itu Satu jaman lagi Satu jaman? Berarti jaman Megalitikum lagi ya? Masa sampai puncak itu Pasar Jam 5 Paling lambat setengah 6 pagi Wish Mantap Sekarang Waktu menunjukkan jam 4 2 1 Ya semoga aja Dapet Sunrace lah Amin Oke Oke teman-teman Sekarang sudah Hampir sampai summit Dan teman-teman saya masih di bawah Kondisi cerah Alhamdulillah Aman mas Aman Gunung sumbing ini memiliki keunikan tersendiri Yaitu memiliki 3 puncak Yang pertama ada puncak awah Tempat saya berdiri sekarang Puncak sejati Dan puncak raja wali Kami pun dapat melihat terbitai matahari dari puncak awah ini Sungguh indah sekali Seakan-akan lelah kami sampai diterbayarkan 5.32 atau setengah 6 Kita sampai di puncak Bipir kawahnya Dan di belakang sana Di atas Setelah beristirahat dan menikmati terbitai matahari dari puncak awah dan puncak sejati Jadi Kami pun memutuskan Untuk melanjutkan pendakian Menuju puncak raja wali Yang menjadi tujuan akhir kami Untuk sampai ke puncak raja wali Kami pun harus memutar jalur Agar bisa sampai ke sana Karena Posisi puncak raja wali berada di seberang puncak sejati Untuk kita yang baru pertama kali mendaki gunung sumbing Pasti kita akan kebingungan Jika hanya mengandalkan peta Karena Awalnya saya pun mengira puncak sejati adalah puncak akhir Ternyata Masih ada puncak raja wali yang menjadi akhir Berikut ini adalah video yang saya rekam dari puncak sejati menuju puncak raja wali Jika disini ada teman-teman yang ingin mendaki gunung sumbing via bohongso Namun sampai saat ini belum kesampaian Silahkan tonton video ini Dan rasakan bagaimana ekstrimnya Puncak sejati Ke puncak raja wali Pada judul video ini Saya menyematkan kata-kata Melawan pantangan Yang saya maksud melawan pantangan bukan berarti saya itu Menantang pantangan apa yang ada disini Akan tetapi Saya benar-benar lupa akan pantangan tersebut Contohnya Pada gunung sumbing ini Kita dilarang Berkata dingin Atau mengeluh dingin Tapi beberapa kali saya mengeluh dingin Lalu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian berwarna hitam Full hitam Tapi saya tetap menggunakan pakaian berwarna hitam Dan ketika kita akan mendaki gunung sumbing Kita diberi Semacam kopi dan santan Yang harus dibawa Dari bawah sampai ke puncak Dan dibawa turun lagi Tapi ketika summit Saya lupa Saya meninggalkannya di tenda bersama karel saya Tapi Alhamdulillah Saya bisa sampai di puncak dengan selamat Karena diawali dengan doa Dan diniatkan Untuk yang baik-baik Tanpa ada Niat jahat sedikitpun Alhamdulillah Semua baik-baik saja Jadi semua itu tergantung kepada kepercayaan kita Dan kita pun harus menghormatinya Karena memang mungkin sudah menjadi sebuah budaya Di Bawongso ini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Di perjalanan menuju puncak Raja Wali Saya menemukan sebuah pandalisme Yang dilakukan oleh pendaki-pendaki yang Menurut saya kurang berpendidikan Karena Mengganggu Penglihatan dan pemandangan yang lain di sekitar Di sana puncak sejati Dan kita akan menuju puncak Raja Wali Jantir ya Seperti ini Tidak baik Setelah melakukan pendakian dari puncak sejati Menuju puncak Raja Wali selama 30 menit Akhirnya Saya dan ketiga teman saya Berhasil sampai di puncak Raja Wali Dengan selama Rasanya bangga sekali Mampu berdiri di puncak tertinggi ketiga di Jawa Tengah Dari atas ini Saya Mampu melihat Bermacam-macam gunung yang ada di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Khususnya Jawa Tengah Sungguh Pemandangan yang sangat Indah sekali Oke teman-teman Ini adalah kawah dari gunung sumbing Lihat Ini adalah gunung berapi aktif yang masih mengeluarkan asap ya Aktifitas vulkanisnya Tapi insya Allah semuanya aman Dan Karena sudah lama tidak Erupsi Disini banyak ditumbuhi Tumbuhan-tumbuhan Vegetasi Gunungan asli sini Dan disana kita bisa melihat Sabana Dan juga Sombra Setiap orang memiliki hobinya masing-masing Dan memiliki Berbagai cara Untuk menghabiskan waktu Liburannya Itu hak mereka Mau ke pantai Hutan Kota Ataupun cuma istirahat di rumah Ya itu hak mereka Tapi untuk saya sendiri Kenapa saya memilih gunung Karena di gunung Semua orang menjadi tenang Tidak ada yang berkata kasar Tidak ada yang berani mabuk-mabukan Tidak ada yang berani Menjadi orang lain Semuanya akan menjadi diri sendiri Di gunung Karena itulah Saya membuat Gunung adalah tempat yang tenang Dan sesuai Untuk diri saya Untuk diri saya Yang selalu ingin mencari ketenangan Tetaplah kau di sampingku Tepat Saya mau menganggap kulit-kulit pelago Dari ini dimakan Tepat 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 Kami pun memutuskan untuk kembali turun ke camp area Agar membereskan barang-barang kami Dan bisa kembali lagi ke base camp Karena kami harus sampai di terminal pada sore hari nanti Inilah sabana yang ada di jalur pendakian Gunung Sumbing via Buwongso Kami beruntung mendaki di saat perpindahan antara musim hujan ke musim kemarau Jadi kami bisa melihat sabana yang hijau sekali Wah sungguh bisa memanjakan mata Karena terlalu lama dihidup di kota, melihat suasana hidup iku kota rasanya membosankan Jadi melihat yang hijau-hijau seperti ini sungguh menenangkan Ayo Bu . Kelihatan ya guys . Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton